Al-Fatihah Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal murshalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT Tiada kata yang paling indah keluar dari hati yang paling dalam melalui lisan kita yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia curahan rahmatnya yang senantiasa hingga pada hari ini Allah SWT memberikannya kepada kita semua yang mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita dan semua aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah SWT begitu juga salawat berita salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan alam nabi kita muhammad SAW keluarganya kepada para sahabatnya juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya dengan baik dan benar yang mudah-mudahan kita yang berupaya untuk mengikuti jejak langkah mereka dengan baik dan benar kita kelak dimasukkan oleh Allah SWT sebagai umat beliau yang kelak pada hari kiamat kita memohon kepada Allah SWT untuk mengizinkan nabinya memberi syafaat kepada kita amin ya Allah ya rabbal alamin sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT malah pembahasan yang lalu kita membahas sebuah kaidah walatabkhosun nasya'asyia'ahum janganlah kalian merugikan hak-hak orang lain oleh karenanya perhatikanlah hak orang lain kemudian jangan sampai sekali-kali kita merugikan hak-hak mereka adapun pada kesempatan yang berbahagia ini sebuah kaidah yang diambil dalam surah An-Nisa ayat ke-45 Allah SWT berfirman wallahu a'lamu bi'a'daikum sesungguhnya Allah lebih mengetahui daripada kamu sendiri tentang musuh-musuhmu maka sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mendengarkan paparan dari seorang penulis kawaidul quraniyah kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran pada pembahasan kali ini dengan temanya Allah lebih mengetahui siapa musuh-musuhmu sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT kaidah ini sangat jelas terdapat di dalam Al-Quran Al-Quran sudah tidak asing lagi bagi kita adalah salah satu pedoman hidup yang datang oleh Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW Al-Quran sebagai pedoman untuk seluruh semesta alam oleh karenanya banyak syariat yang dibawakan yang terdapat di dalam Al-Quran salah satunya kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini kaidah ini sangat penting sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT agar kita memiliki sikap yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari interaksi antara satu dengan yang lainnya diantara mereka ada pertemanan yang didasari dengan keimanan dan juga ada pertemanan yang didasari dengan duniawi kemudian ada pertemanan yang disisipkan dengan hal-hal tertentu sehingga sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT interaksi antara satu dengan yang lain pasti ada sebuah gesekan-gesekan yang akan dilalui dalam kehidupan sosialnya orang yang baik tentunya akan berinteraksi dengan orang yang baik orang yang buruk biasanya juga sama mereka akan berkumpul, berbicara, berdiskusi atau berteman dengan orang yang semisal dengan mereka maka barang tentu yang baik dan yang buruk itu tidak akan pernah bersatu di dalam diri seseorang sebuah yang memiliki apa namanya satu sama lain saling bertentangan tentunya akan dihadapkan dengan satu permasalahan ketika ada orang yang baik maka dia tentu akan bermusuhan dengan orang yang buruk orang yang buruk tentu musuhnya adalah orang-orang yang baik kenapa? karena orang-orang yang baik orang-orang yang beriman orang-orang yang menghendaki kebaikan tentunya dia akan diliputi dengan nilai-nilai kebaikan baik terhadap dirinya atau orang lain sehingga tidak akan pernah merugikan perbuatannya baik untuk dirinya ataupun orang lain begitu juga kebalikannya musuh-musuhnya dalam artian lawan daripada mereka ya ini orang-orang yang buruk orang-orang yang tidak baik maka mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan sesuka mereka dia tidak akan memperhatikan keburukan-keburukan terhadap dirinya begitu juga keburukan terhadap orang lain yang akan mereka pikirkan adalah bagaimana mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka inginkan apapun caranya tentu ini berbeda dengan orang-orang yang beriman orang-orang yang menghendaki kebaikan mereka akan menempuh sesuatu apa yang mereka inginkan tetapi mereka memiliki suatu standar atau aturan yang mereka juga pedomani sehingga mereka mendapatkan target yang ingin dicapainya tidak merugikan dirinya atau juga orang lain sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT Allah mengetahui musuh-musuhmu ini kita bisa pahami ya dalam surah An-Nisa ayat ke-45 kemudian konteknya biar kita lebih memahami Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa Al-Quran surah An-Nisa Artinya apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bagian dari kitab dari Al-Kitab maksudnya dari kitab Taurat mereka memilih jadi mereka membeli kesesatan dengan petunjuk dan mereka bermaksud supaya kamu juga tersesat menyimpang dari jalan yang benar dan Allah mengetahui daripada kamu tentang musuh-musuhmu dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu yaitu dari orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempatnya mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya dan mereka mengatakan pula dengarlah sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa dan mereka mengatakan rawa'ina yang memutar-mutar lidahnya dan mencelak agama sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan kami menurut dan dengarlah dan perhatikanlah kami tentu itu lebih baik bagi mereka dan mereka lebih tepat akan tetapi Allah mengutuk mereka atas dasar kekufuran mereka dan mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis Surah An-Nisa ayat 44-46 sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mari kita renungi ayat ini supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh dalam kaedah yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mencelak orang-orang yang diberi Alkitab ya pada masa lalu ya ini orang-orang Yahudi yang Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan Alkitab Taurat kepada mereka lalu mereka ketika diberikan isi daripada Alkitab tersebut atau Taurat yang berupa peringatan kemudian juga berupa petunjuk dan lain sebagainya mereka justru mengambil sebuah kesesatan ya mereka membeli kesesatan daripada petunjuk artinya ketika petunjuk sudah disampaikan kepada mereka mereka justru menolak petunjuk itu lalu mereka lebih memilih kemauan dan keinginan hawa nafsu mereka sehingga mereka lebih menginginkan kesesatan kemudian juga sahabat yang kira Allah subhanahu wa ta'ala mereka memilih kesesatan daripada petunjuk mereka mencintainya daripada apa mementingkan hartanya untuk kebatilan sehingga yang mereka sukai lebih mereka utamakan daripada petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sehingga mereka tersesat dan tidak cukup disitu sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah tersesat maka mereka pun menghendaki orang-orang lain juga tersesat seperti mereka tidak mengambil petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka akan berupaya untuk membujuk orangnya akan membujuk orang lain untuk mengikuti jalan langkah yang mereka tempuh yakni mereka menghindari petunjuk dan mereka berjalan di atas kesesatan oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ingatlah bahwa mereka orang-orang yang telah memilih kesesatan mereka telah berupaya semaksimal mungkin dengan cara metode dan juga curahan dan harta yang mereka miliki antutias untuk apa namanya menyesatkan orang lain mereka mencurahkan kesungguhannya dalam hal ini akan tetapi sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala walaupun demikian maka dalam ayat ini juga bisa kita merenungi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya pelindung Allah adalah sebaik pelindung bagi hambanya maka cara supaya kita terbebas dari kesesatan yang mereka lakukan yang mereka propagandakan yang mereka ajak maka salah satu caranya adalah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita mempedomani Al-Quran dan hadis Nabi salallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar maka insyaallah kita akan terungkap mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah mana petunjuk dan mana kesesatan kalau kita sudah menyandarkan diri kita kepada al-gama Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang penuh kemudian mengikuti petunjuknya dengan baik insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dan cukuplah Allah menjadi pelindungmu menangani kondisi-kondisi hamba menangani kondisi hamba bersifat lemah lembut dalam segala urusan memudahkan apa yang menyebabkan kebahagiaan dan ketenangan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan petunjuk maka Allah cukup menjadi penolongnya sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian ketika Allah sudah menjadi penolong maka musuh-musuh yang menjelaskan bagaimana mereka mengajak kepada kesesatan maka mereka juga diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk perkataan perbuatan yang menyimpang dari syariat dan ditunjukkan kepada orang-orang mu'min sehingga kita sebagai orang-orang yang beriman yang berusaha untuk memegang teguh petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan diberi pengajaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa mewaspadai tingkah laku perbuatan dan ajakan mereka sehingga sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala penjelasan yang Allah berikan kepada seseorang sangat jelas ya bahwa dari kalangan-kalangan mereka ya orang-orang Yahudi mereka memilih apa namanya kesesatan caranya bagaimana bahwa ketika petunjuknya sampai kepada mereka lalu mereka memahami ayat-ayat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu mereka memutarbalikan makna-makna tersebut yang halal menjadi haram yang haram menjadi halal kemudian mereka menyebarkan semua itu dan mereka mengatakan bahwa inilah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala padahal tidak padahal tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yuharipunal kalima amma wafihi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa mereka adalah golongan-golongan musuh utama yang diperingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita oleh karenanya Allah menyebutkan wallahu a'lamu bi'a'daikum bahwa Allah mengetahui daripada kalian musuh-musuhmu sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemana-mana setelah yang satu ini sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lamu bi'a'daikum Allah mengetahui daripada kamu musuh-musuhmu kemudian siapa musuh-musuh orang-orang yang beriman yang pertama Allah sebutkan tentu musuh yang pertama adalah iblis iblis la'anatullah alaih kita sudah mengetahui dengan yakin bahwa mereka adalah musuh yang paling utama bagi orang-orang yang beriman yang belum pernah ada peringatannya terhadap musuh ini dari Al-Quran begitu banyaknya digambarkan bahwa permusuhan iblis sangat nyata walaupun mereka tidak nampak di dalam kasat mata kita tetapi mereka adalah musuh utama orang-orang yang beriman bahkan diantara ayat yang paling jelas menggambarkan hakikat iblis dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna syaitana lakum aduh fat takhiduhu adua sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu maka anggaplah dia musuhmu inna mayad unhijbahu liakunu min ashabin nar sesungguhnya mereka syaitan-syaitan itu mengajak kepada kalian menjadi golongannya penghuni neraka yang menyala-nyala sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala inilah musuh yang pertama ketika orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan konsekuensi keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa akidah yang benar kemudian juga syariat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasalam dalam bentuk salat jakat puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk juga syiar-syiar islam yang dianjurkan untuk diamalkan oleh kita orang-orang yang beriman dan tentunya juga mengajak orang lain untuk menjalankan syariat ini maka inilah jalan yang diharapkan menuju jalan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya menyampaikan kepada jalan kesurganya Allah subhanahu wa ta'ala nah disinilah setan atau iblis laknatullah alaih menjadi musuh utama orang-orang yang beriman mereka akan berusaha untuk menggoda manusia supaya mereka tidak apa namanya menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar sehingga mereka berupaya untuk menjurumuskan manusia dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyak dari orang-orang yang sudah berislam kemudian banyak yang dari mereka juga terperangkap dari godaan-godaan iblis sehingga mereka memilih apa namanya perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan juga perbuatan dosa dan bahkan sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala iblis atau setan berusaha untuk menghiasi bahwa perbuatan-perbuatan buruk tersebut adalah perbuatan yang baik sehingga mereka tidak merasakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini musuh yang utama dan telah datang rasa heran yang sangat jelas dan celaan yang buruk bagi orang yang mengubah permusuhannya kepada iblis menjadi loyalitas ini sangat apa namanya mengherankan musuh nyata iblis telah disebutkan oleh Al-Quran lalu ada sebagian orang yang menjadikan justru mereka itu adalah karib kerabat atau loyalitas mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala mencelak di dalam berbagai ayatnya diantaranya adalah surah Al-Kahfi ayat ya surah Al-Kahfi ayat 50 perhatikanlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mencelak orang-orang yang menjadikan iblis dan apa setan itu menjadi temannya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu kepada Adam maka mereka pun sujud kecuali iblis dia adalah dari golongan jin maka dia mengendurhakai perintah Tuhannya patutkah kamu menjadikan dia ya ini menjadikan apa namanya iblis yang membangkang tadi apakah kamu patut menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain dariku kata Allah subhanahu wa ta'ala sedang mereka adalah musuh amat buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala saking permusuhan yang nyata iblis terhadap manusia terutama bagi orang-orang yang beriman maka diantaranya adalah ada para ulama yang menulis apa namanya tentang apa namanya perilaku atau langkah-langkah atau perbuatan-perbuatan atau ajakan-ajakan setan atau ajakan iblis kepada manusia diantaranya ulama kita adalah imam ibn al-qayyim al-izawjiyah rahimahullah wa ta'ala dengan kitabnya talbisul iblis maka kitab ini juga sudah diterjemahkan oleh beberapa penerbit yang bisa kita baca bagi kita yang belum bisa membacanya dalam buku ini langsung berperci bahasa Arab maka kita juga bisa membacanya dengan buku terjemahannya perangkap-perangkap iblis betapa banyak mereka tidak pandang bulu terutama yang menjadi sasaran utama dari iblis adalah orang-orang yang sangat kuat orang-orang yang beriman orang-orang yang rajin maka sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jangan heran ketika ada orang-orang yang soleh kemudian orang-orang yang beriman maka suatu saat mereka terjebak dan melakukan kesalahan atau kena perangkap iblis tadi kemudian kita pun jangan merasa heran karena memang mereka lah musuh utama yang mereka akan ajak ke dalam kesalahan dosa dan kemaksiatan makanya wajar saja ketika ada seorang ustad kemudian seorang penceramah kemudian seorang yang mengajarkan kebaikan guru ngaji dan lain sebagainya tiba-tiba terjebak kepada kesalahan kemudian ada sekelalean dan lain sebagainya karena musuhnya iblis ini akan terus mengintai 24 jam kepada mereka ada pun kepada selain orang-orang beriman maka setan tidak perlu lagi menggoda mereka karena mereka sudah menjadi teman-temannya oleh karenanya sahabat yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak akan dapati orang-orang yang sudah menempuhi jalan kesesatan jalan keburukan lalu mereka akan digoda oleh setan tidak akan pernah karena mereka sudah bersama dengan mereka mereka sama dengan orang-orang yang jahat itu adalah bersama dengan iblis dan kelakuannya seperti mereka jika mereka pun tidak akan menggoda karena mereka sudah selepol dengan mereka oleh karena itu sahabat perangkap yang selalu mereka gunakan lalu tingkah laku dan daya upaya yang mereka ajak oleh iblis kepada kita sehingga kita mengetahui dan bersikap nyata bahwa mereka adalah musuh kita lalu kita memusuhinya jangan sampai seperti ayat yang tadi Allah justru bukan kita menjadikan musuh tetapi kita menjadikan mereka teman dan loyalitas buktinya apa ya dengan dibuktikan dengan perilaku dan tingkah laku kita yang tidak jauh dari perilaku iblis laknatullah alaih kemudian sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala musuh yang kedua adalah musuh orang-orang yang tidak beriman alias orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memerangi kita ya yang memerangi orang-orang yang beriman ini adalah nyata di dalam Al-Quran disebutkan bahwa fenomena sejarah yang nyata juga menyebutkan berbagai macam perilaku musuh orang-orang yang beriman mereka membunuh kaum muslimin membunuh orang-orang yang beriman kemudian dengan berbagai cara itu adalah salah satu dari musuh yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita wallahu a'lamu bi'a'daikum Allah mengetahui daripada kamu musuh-musuh mu maka dalam menikapi hal ini kita juga sama harus kita waspadai dengan mereka orang-orang yang tidak beriman lantas mereka juga memerangi orang-orang yang beriman dan orang-orang ini dihukumi apa namanya seperti mereka dari kalangan orang-orang yang ingin merubah agama agama kita atau ingin memusnahkan simbol-simbol syariat mereka yang berusaha menghancurkan sendi-sendi fondasi agama islam kemudian juga mengingin merubah syariat dan lain sebagainya itulah musuh kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita perhatikanlah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam konteks ayat tentang sholat khawb sholat dimana dalam kondisi takut dalam surah Nisa Allah menyebutkan dan apabila kamu berpergian di muka bumi maka tidaklah kamu mengkosor sholat jadi kalau dalam keadaan sabar maka kita tidak mengapa kalau mengkosor sholat dan jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kufur orang-orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang yang kufur itu adalah musuh nyata bagimu sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala musuh pertama tadi adalah iblis Allah menyebutkan bahwa syaitan adalah musuh nyata bagimu begitu juga orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan adalah bahwa orang-orang yang kafir yang mengingkari petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala itu juga adalah musuh nyata bagi orang-orang yang beriman para ulama menyebutkan maknanya adalah permusuhan diantara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur itu dari dulu dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang itu pasti akan terjadi permusuhan diantara mereka dan berlesihan yang menampakkan permusuhan karena antara orang beriman dan orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki prinsip yang berbeda memiliki prinsip yang berbeda sehingga pasti akan terjadi permusuhan oleh karenanya sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akibat permusuhan inilah banyak dari mereka terjadinya permusuhan dengan satu sama lain mereka saling memerangi dan menghancurkan jika orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka ingin menghancurkan kemudian ingin memerangi seorang-orang yang beriman maka kita harus mewaspadai mereka oleh karenanya sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang yang beriman sudah memiliki prinsip yang nyata dari Al-Quran dan orang-orang yang kafir juga orang-orang yang kufur sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala prinsip kehidupan mereka apa yang mereka cari di dunia dan apa sikap mereka kepada orang-orang yang beriman maka janganlah sekali-kali menjadikan mereka sebagai teman loyalitas maka orang-orang beriman jangan sekali-kali menjadikan orang-orang yang di luar mereka yang tidak beriman menjadi teman setia yang dijadikan apa namanya teman dalam kehidupan sehari-hari Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Mumtahana bagaimana jenis musuh ini ya ayuhal ladina amanu la tatakhidu adui wa aduwakum awliya ya ayuhal ladina amanu la tatakhidu adui wa aduwakum awliya tulkuuna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bimajakum minal haqqi yukhrijuna al-rasulah wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabdigo amardati tusiruna ilayhim bil mawadda wa an'a'lamu bima akhfaitum wa ma'a'lantum wa ma yaf'alhu minkum faqadu lalla sawa as-sabil iyyaskofukum yakunulakum a'da'a wa yabsutu ilaykum wa yabsutu ilaykum aidiyahum wa al-sinatahum bisu'i wa waddu lau takfurun sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan hai orang-orang beriman janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad kepada mereka karena belas kasihan kepada mereka padahal sungguh mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu mereka mengurusi Rasul kemudian mereka tidak beriman kepada Allah dan jika kamu benar-benar berjihad untuk mencari berjihad di jalanku dan mencari kerudanku maka janganlah kau berbuat demikian yakni berloyalitas kepada musuh kamu memberitahu secara rahasia berita tentang Nabi Muhammad kepada mereka karena belas kasihan maka Allah lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan barang siapa diantara kamu yang melakukannya sungguh dia tersesat dari jalan yang lurus dan jika mereka menangkap kamu nisaya mereka akan bertindak sebagai musuhnya tak bagimu dan nisaya mereka melepaskan tangan dan lidahmu kepada kamu artinya menyakitimu dengan tangan dan perkataannya dengan perbuatan perkataan mereka ingin supaya kamu kembali kepada kekuburan sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka jadikanlah orang-orang yang tidak beriman itu menjadi musuh yang nyata bagi kita sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jangan kemana-mana setelah yang satu ini sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala musuh yang pertama adalah iblis yang kedua adalah musuh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lantas mereka orang-orang yang beriman ini adalah juga musuh nyata yang perlu kita awas padai ya kemudian sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ada musuh yang ketiga adalah orang-orang munafik ya orang-orang yang dia menampakkan keislamannya bahwa dia seolah-olah orang yang berislam kemudian seolah-olah orang yang beriman akan tetapi di dalam dirinya di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran itulah orang-orang yang munafik sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempurnaan syariat ini Allah subhanahu wa ta'ala membedakan jenis-jenis apa namanya manusia ada orang yang beriman ada orang yang kufur dan ada orang yang munafik dan musuh yang ketiga ini adalah orang-orang munafik sangat jelas di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana kekufuran mereka saja terhadap Allah subhanahu wa ta'ala terhadap petunjuknya mereka musuhi apalagi mereka terhadap orang-orang yang beriman yang mengambil petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mereka musuhi karena mereka memiliki prinsip yang berbeda orang-orang mu'min dengan orang-orang yang munafik oleh karenanya sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita harus mewaspadai orang-orang yang termasuk kategori orang-orang yang munafik untuk lebih mengetahui bagaimana dasyatnya permusuhan orang-orang munafik terhadap orang-orang yang beriman perhatikan bagaimana sifat-sifat orang munafik karakteristik yang disebutkan di dalam Al-Quran orang-orang munafik itu Al-Quran menyebutkan bahwa seluruhnya di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir tidak pernah menggambarkan seseorang atau kelompok bahwa dia adalah seorang musuh yang digunakan ma'rifat untuk diketahui lebih nyata kecuali orang-orang munafik ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Munafikun ayat keempat perhatikan bahkan dalam Al-Quran disebutkan ada surah Al-Munafikun orang-orang munafik ini menunjukkan penjelasan ya bagi kita pelajaran yang sangat penting untuk mengetahui karakteristik orang-orang munafik lantas kita juga mewaspadai mereka karena mereka adalah musuh orang yang beriman Allah berfirman dan apabila kamu melihat mereka tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu tagum kamu akan kagum dengan perilaku mereka dan jika mereka berkata mereka perkataannya akan merasa kita akan mendengar perkataan mereka kita silau kita akan kagum dengan kata-kata yang mereka ucapkan dan seakan-akan kayu yang tersandar jadi mereka seakan-akan kayu yang tersandar mereka mengira bahwa setiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka mereka mengira bahwa setiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka dan itulah musuh yang sebenarnya yang harus kalian waspadai semoga Allah membinasakan mereka bagaimana mereka sampai berpaling dari kebenaran sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lihatlah bagaimana orang-orang munafik ini memang menjadi musuh yang sepertinya agak sulit kita bedakan karena Al-Quran menggambarkan ketika kita akan melihat penampilannya kita akan kagum dengan penampilan yang mereka lakukan seolah-olah mereka adalah ustad atau kiai atau ulama dan lain sebagainya kemudian dengan penampilan yang sangat mengagumkan begitu juga ketika mereka berbicara maka akan mereka dengan pembicaraan yang mengagumkan kita sehingga kita menyimak dan mendengarkannya padahal sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan bahwa mereka adalah musuh yang nyata bagi kita oleh karenanya kalaupun apa namanya fisik mereka mengagumkan kata-kata mereka juga mengagumkan tetapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka menjadi musuh bagi kita maka kita juga tidak akan menjadikan mereka jadi teman setia ini yang diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala kedua lihat bagaimana karakteristik orang-orang munafik yang menjadikan kita supaya yakin mereka adalah musuh kita adalah belum pernah ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi s.a.w. merincikan cipat-cipat sesuatu kelompok sesuatu orang seperti perinciannya orang-orang munafik renungkanlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah kita akan menyingkap bagaimana kita akan menyingkap makna yang dijelaskan hal ini untuk kita semua Al-Quran sangat rinci di dalam menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik Imam Ibn Al-Qaim berkata sesungguhnya Allah telah menghancurkan tirai orang-orang munafik menyingkap rahasia mereka dalam Al-Quran dia telah menjelaskan hal ikhwal kepada hambanya supaya mereka mewaspadai terhadap hal ikhwal mereka dan pelakunya sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah di awal mula Al-Quran itu Allah menyebutkan tiga kelompok yang ada di dunia pertama adalah orang yang beriman itulah orang yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu mereka mengikuti petunjuk itu kemudian yang kedua adalah orang-orang yang kufur orang kafir yaitu orang-orang yang dia datang petunjuk kepada mereka lalu mereka menolaknya tidak menerima petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik orang-orang munafik ini terlihat dalam penampilannya seolah-olah mereka adalah orang-orang yang beriman tetapi sejatinya mereka tidak beriman maka dalam Al-Quran disebutkan lihat orang-orang mu'min Allah sebutkan empat ayat kemudian orang-orang yang kafir orang-orang yang kufur orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan dengan dua ayat ada pun orang-orang munafik orang yang menampakkan seolah-olah orang yang beriman tetapi mereka justru orang-orang yang kufur Allah menyebutkannya sepuluh ayat di dalam surah Al-Baqarah ini ini menunjukkan apa jumlah mereka banyak kenapa mereka jumlahnya banyak kemudian sikap perilakunya bermacam-macam dan musibah yang dialami oleh umat islam yang dahsyat itu adalah disebabkan oleh musuh-musuh utama ini dari orang-orang yang menisbatkan dirinya orang berislam orang yang mu'min padahal dirinya yang tidak mu'min alias mereka adalah musuh yang nyata sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka mengeluarkan permusuhan dari setiap sesuatu yang kadang orang-orang apa namanya mengira ya bahwa mereka orang yang berilmu mereka orang yang baik kemudian ketika mereka mengucapkan hal-hal yang membawa penyiruan sebuah dengan mereka seolah-olah itu adalah sebuah kebaikan maka lihatlah bagaimana perilaku-perilaku mereka telah merusak tatanan kehidupan kaum muslimin di tengah-tengah kehidupannya betapa banyak mereka yang telah merusak baik di sistem kehidupan tatanan sosial di masyarakat secara umum apalagi juga mereka menisipkan dirinya menghancurkan umat islam melalui lembaga-lembaga pendidikan mereka berupaya untuk merusak anak-anak didiknya dengan cara membuat kerancuan-kerancuan membuat subuhat-subuhat memenyamarkan sesuatu yang hak menjadi batil yang batil menjadi hak dan mereka menanamkan keraguan-keraguan terhadap orang-orang yang beriman betapa banyak mereka yang sudah dididik dari awalnya kemudian lantas mereka mengikuti pendidikan di perguruan tinggi lalu mereka diajarkan oleh orang-orang munafik sehingga mereka terperangkap dari perangkap yang diutarakan oleh orang munafik sehingga akhirnya mereka berubah yang tadinya didikan islam yang ada di dalam jiwanya sehingga sekarang mereka justru memerangi islam kemudian mereka tidak suka terhadap islam itulah yang dilakukan oleh musuh-musuh islam ya oleh musuh-musuh islam yang berupa orang munafik ini jadi mereka tidak menampakkan bahwa mereka itu adalah seorang musuh tetapi mereka menampakkan dirinya seperti kita orang-orang yang beriman orang yang baik tetapi justru mereka adalah musuh-musuh yang paling utama sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya kita juga bisa berupaya di tengah-tengah apa namanya gelombang dahsyatnya permusuhan permusuhan dari mereka yang berupaya untuk mengerobohkan keyakinan seorang mu'min kemudian membuat kerancuan Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita petunjuknya dan kita juga diberikan keistiqomahan untuk menjalani agama ini dengan baik dan benar sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya kalau sudah kita jelas bahwa musuh-musuh yang Allah sebutkan pertama adalah iblis laknatullah alaih kedua adalah orang kafir orang-orang yang kufur yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menolak syariatnya yang memusuhi orang-orang yang beriman kemudian juga yang ketiga adalah orang-orang munafik dan ini sangat variasi dan sangat banyak macam-macamnya mereka menebarkan kepermusuhannya dengan cara mereka mengajak kesesatan kepada kita sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga diantaranya musuh nyata yang bagi kita maka jadikanlah mereka adalah musuh-musuh kita yang kita waspadai yang kita kenali mereka lalu kita waspadai apa namanya perangkap-perangkap karena sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka sudah tersesat mereka tidak henti-hentinya mengajak kita supaya tersesat dan supaya mengajak kita orang-orang yang beriman supaya kita mengikuti langkah jejak mereka dan menjadi penghuni neraka yang bisa menemani mereka itulah apa namanya antutias atau harapan mereka yang terus berupaya untuk membuat permusuhan-permusuhan kepada orang-orang yang beriman sehingga sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nyatalah kaedah ini wallahu a'lamu bi'a'daikum Allah mengetahui daripada kamu musuh-musuh kamu oleh karenanya sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sikap yang harus kita ambil adalah pertama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat ini dan juga masa yang akan datang supaya Allah menunjukkan kepada kita kebenaran itu adalah sebuah kebenaran lalu Allah subhanahu wa ta'ala juga memberi pertolongan kepada kita untuk bisa mengikuti pertunjuk dan kebenaran itu sendiri kemudian juga Allah menunjukkan kepada kita adalah sebuah kesisatan dan itu adalah sebuah kesisatan Allah tunjukkan kepada kita lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita untuk bisa menghindari kesisatan itu inilah yang faktor pertama doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukinya sebuah kebenaran itu adalah kebenaran, lalu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat mengikuti petunjuk itu kemudian juga kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan bahwa itu sebuah kesesatan adalah sebuah kesesatan yang nyata, lalu kita berdoa kepada Allah, minta supaya kita juga dihijauhkan untuk mengikuti kesesatan tersebut yaitu yang pertama, dengan berdoa, kemudian yang kedua sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita pelajari kenali mereka dengan mengetahui lalu kita bisa menghindari bagaimana kita bisa menghindari perangkap-perangkap yang dibuat oleh musuh, maka ya kita ketahui dulu perangkap-perangkap yang ada sehingga kita bisa mewaspadai oleh karanya, ada sebagian sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan biasanya para sahabat bertanya tentang kebaikan untuk diikuti, tetapi ada sebagian sahabat yang bertanya tentang keburukan, maka mereka sahabat tersebut bertanya tentang keburukan itu supaya dia tahu itu adalah keburukan dan supaya dia menghindari keburukan itu sendiri sahabat rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan hal ini bisa memberikan kepada kita penjelasan yang utuh kebahagiaan kita mengenai kaedah ini bahwa Allah mengetahui musuh-musuh kamu oleh karenanya sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekian mudah-mudahan kita bisa diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyikapi mereka menjadi musuh kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton